Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo geng, cuma lagi nih bersama Michan di channel kisah misteri Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri Yang masih berhubungan tentang pendakian nih gengs Judulnya Aku Kembali Dan cerita ini ditulis oleh Kalong Jika kalian ingin membacanya secara langsung, bisa banget kok kunjungi trit beliau ya Di at cerita underscore setan Double N ya gengs Dan seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs Oke, daripada lama-lama langsung saja ya Kita masuk ke ceritanya Aku Kembali Jessica, Nere, Dion, dan Dana Kembali memicahkan pendakian di gudung Semeru dengan misterinya Tiga kali mereka gagal Apakah yang keempat ini akan berhasil? Semeru, 9 Agustus 2014 Aku Jessica Pramudita Mencintai alam karena disana akan kita dapati betapa indahnya nusantara bumi pertiwi ini Hingga aku ingin memeluknya dengan alfaz syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta Aku kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru Ini kisahku di pendakian yang keempat Karena ketiga kali aku meragi Semeru, namun tak pernah berdiri di puncak Mahameru Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam Juga karena gangguan dari jailnya astral gaib Gunung Semeru Pagi ini aku sangat ingin kembali ke Semeru Mengulang langkah, namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu Kuraih handphone ku, kuhubungi sahabat terbaikku Namun lama gak diangkat Halo, Assalamualaikum re Halo, Walakumsalam Jess Tumpahin pagi-pagi telepon Ada apa ini? Jawab re-re sahabatku Paling the best lah dalam hidupku Lama banget sih angkatnya Ketusku karena memang lama angkat panggilan dariku Lagian kamu temen amat telepon pagi gini Ada apaan? Tanya Riri Aku ingin naik Semeru Temenin ya Hah? Kamu gila Sudah tiga kali gagal muncak Kamu masih mau naik lagi Please ya, temenin Harapku Mulai ku keluarkan jurus andalanku Iya, iya Sama siapa aja mau nanjaknya emang Riri bertanya lagi padaku Gampang lah itu Nanti aku hubungi teman-teman yang lain Oke, oke Jawabku Sembaring menunggu kabar baik Setelah aku tutup telepon Ini aku coba hubungi teman-teman yang lain Setelah semua setuju Dan hari juga sudah diputuskan Aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain Karena rumahku yang terdekat dengan jalur pendekian Keesokan harinya Di tanggal 9 Agustus Aku terbangun dengan semangat baru Hari yang akan mewujudkan imrianku menggapai puncak Mahameru Assalamualaikum Terdengar suara yang tidak asing lagi buatku Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku Riri Waalaikumsalam Jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah karena liburan dari luar kota Jesse ada tante Tanya Riri yang sudah berdiri dengan setelan ala pendaki dengan keril besar di punggungnya Ada tuh neng Ayo masuk dulu Jawab tanteku mempersilahkan Tak beberapa lama aku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya Jess Jessica Ada temanmu datang nih Iya tante Suruh tunggu sebentar Jawabku yang sambil membatin suara kerasnya tante Kayak toang masjid Ya bagaimanapun dia tetap tante kesayanganku Setelah aku keluar kamar sambil menyeret keril jumbo ku Kulihat Riri sudah menunggu di sawar ruang tamu Lah kok sendiri? Yang lain mana? Tanyaku Iya bener lagi masih pada di jalan Bener lagi nyusul Jelas Riri Sambil menunggu yang lain datang Kami lewati waktu dengan obrolan ala emak-emak Yaitu ngehibah Ngegosip kesana kemari Sampai akhirnya dua orang sahabatku datang Dion dan Danang Disini aku akan sedikit menceritakan Kenapa kami sampai tiga kali gagal muncak sebelumnya Teror Demetra Nukumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu Kenapa harus di area danau yang indah ini Semua terjadi Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku Gangguan waktu pendakian pertama Dijahili makhluk astral Yang berwujudkan wanita seram Pendakian kedua Makhluk yang ada di Danau Ranukumbolo Mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil Yang paling parah pendakian beberapa bulan yang lalu Karena temanku kebetulan saat itu sedang datang bulan Alhasil terpaan keusilanan lembut sangat menjadi-jadi Sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar Rasukan vampir apa ya? Ngetahulah Hingga akhirnya setiap kejadian itu Aku dan teman sependakianku memilih untuk turun Dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu Saat kami berempat sudah komplit Untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang Tiba-tiba entah dari mana Usul itu kak Tiba-tiba entah dari mana usul itu Kalau pendakian ditunta sampai tanggal 12 Agustus Dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak nanti Sembari menunggu hari itu Kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromu Dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya Danang Jessica, Riri, Dion, dan Danang Mereka yang menunda keberangkatan mendaki Semeru yang keempat Memutuskan untuk mendaki ke Bromu Ya, lumayan untuk fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan Agar dapat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Maemeru Pagi ini tanggal 12 Agustus, kami menguncur lagi ke Malang dengan naik motor bergoncangan Akhirnya perjalanan kami sampai di area penitipan motor yang kebetulan rumah saudaraku sendiri Kita berjalan semangat dengan tekat baru Semangat untuk harus sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya Tekat yang siap hadapi segala misterinya Gunung Semeru Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranu Pani dengan cuaca cerah Aku selalu terfikir kejadian teror di Ranu Kumbola waktu itu Aku tepiskan fikiran negatif yang menghantui Ayo, semua wudhu dulu Ajakku ke mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan gaib apapun Kita bergiliran wudhu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu Dion, kamu urusin maksi ya Aku nyuruh Dion Iya sayang Jawabnya sambil nyengir Ah, terserahlah mau panggil apa Ucapku dalam hati Tak berapa lama Dion berlari kecil mengambiri Oke, semua sudah beres Dari tadi kek, lama banget Bang kek Ujar Rere yang jutek dan terlihat kesal Rere, jaga omongan Kita ini mau bertemu ke Semeru Danang mencoba mengingatkan yang sedari tadi hanya diam Gitu dong nang, ngomong Dari tadi diam aja Kataku biar memudarkan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya Entah pengaruh apa Suasana asik itu seketika berubah Rere jadi uring-uringan Setelah semua beres Termasuk cek ulang perlengkapan sudah siap Kita berdoa terlebih dahulu Dengan dipimpin Dion, sang mantanku Perjalanan kami lanjutkan Ranu Pani Kini kita tinggalkan dan menyusuri tancakan demi tancakan dengan harapan yang besar Pendakian akan terasa sangat berat Jika hanya diam antara satu dengan yang lainnya Hingga akhirnya aku bernyanyi walau dengan nafas yang ngos-ngosan Dan akhirnya semua ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tak aruan Dimaklum ya Pendakian sambil nyanyi Nafas kadang menyampe Ucap dendang menyetujui ucapanku Oke kita ngecam disini saja ya Sementara lagi hujan kayaknya sore ini Dana mengajak kami ngecam di Ranu Pumbolo Yang jelas-jelas disini adalah momok bagi kita semua Teringat akan semua teror di Ranu Pumbolo Akankah gangguan itu ada lagi malam ini Batin masih selalu bertanya Tapi Alam pun menandakan jika dilanjut juga tidak mungkin Karena mendung menghitam yang sebentar lagi turun hujan Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang Aku bersama Rere siapkan makanan Makanan istimewanya para pendaki gunung Mie instan plus telur Tenda kini berdiri dan makanan siap dimakan Aku ajak yang lain untuk sholat asyar Tapi disini Dion dan Rere malah memilih rebahan karena capek Sudahlah kemudian aku dan Danang yang sholat bercamaah berdua Karena kami berdua tidak tahu arah kiblat Sementara kompas juga tidak dibawa Kami putuskan sholat mengarah ke danau Dengan memohon kepada Tuhan Jika arah ini salah maka ampunilah Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hambamu Lucunya lagi Danang asli kelahiran Lumajang Tapi juga tidak tahu kemana arah selatan Setelah selesai sholat Dilanjut dengan Danang yang bertadarus Untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat Aku hanya rebahan Lepaskan lelah sambil membaca novel Yang selalu aku bawa ketika muncak Ngapain kamu kesini? Pulang pulang! Tiba-tiba Suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang Suara siapa itu? Sementara Rere terlelap dalam tidurnya Ranu kumbolo dengan misterinya masih usil mengganggu ku Jangan lupa dimanapun kita pijakan kaki Seberat apapun besar terpaan misteri Kewajiban tetap harus dilaksanakan Meskipun arah itu tidak terlihat oleh mata Namun Tuhan lebih mengerti kemana langkah diri insannya Sore ini akhirnya hujan pun turun dengan berhempusnya angin menambah kesan yang membuatku tidak nyaman Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas Suara yang kini ku dengar seakan melarang kami untuk bertamu ke alam semeru Danang yang masih melakukan pemanggaran dengan melantungkan ayat-ayat suci Al-Quran Wah! Tiba-tiba Dion berteriak benar emosi Ayo, kita lanjutkan perjalanan ke atas Hujan sudah reda Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana Apaan sih, Yon? Di luar masih hujan lebat itu Mau nekat naik Yang ada hipo ntar Jawabku setengah emosi Sudah-sudah, kita tunggu besok baru naik Malam ini disini saja, gak ada yang kemana-mana Danang yang menenangkan suasana Danang ini punya keperibadian yang istimewa menurutku Memang lebih pendiem, tapi pola pikirnya dewasa bisa menjadi panutan Dia juga orangnya alim dalam ribadah Ah! Terserah lah! Aku mau tidur aja Dion yang kesal dan entah kenapa dia mengira hujan di luar sudah reda Sementara hujan angin menguyur kami di tepian danau mistis ini Menjelang waktu mahrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novel Danang melanjutkan bermunacet Sementara Rere dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya Tiba-tiba aku mencium babawan yang aneh dari bau amis darah yang sangat anjir Berubah bau yang sangat wangi melati Ini berganti bau seperti dupa atau kemenyan yang dibakar Aku tanya ke Danang soal babawan ini Nang Danang, kamu nyium gak bau melati? Enggak Aku cium bau amis Jawabnya Langsung berinding selimutin aku saat ini Hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 19.08 Sudah kelewat mahribku Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak mahrib yang tak terasa terlewat Karena gangguan babawan yang membuatku takut Malam yang kami lalui seakan panjang dan waktu bergerak lambat Hujan yang terus menguyur bumi agak mulai tenang Tidak bercampurkan angin Namun suhu malam ini sangat dingin terasa Ditambah hawa mecis yang bersumber dari alam lain ranu kumbolo Rere terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam Kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion Usai makan aku menata Keryl untuk membatas tidur Aku tidur di sebelah Rere dan sisi lain Dion bersebelahan dengan Danang Ketika mereka bertiga tidur aku masih resah atur posisi yang serba salah Karena tidak nyaman Kembali bau amis darah itu kecium lagi Ya Allah lindungilah aku juga semua sahabatku Kami disini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru Terus aku berdoa dalam hati Karena rasa takut yang terus mengganggu Aku mencoba membangunkan Rere yang ada di sebelahku Namun dia tidak terbangun justru Danang yang bangun Kamu kenapa Jess? Tanyanya Kamu nyium bau amis lagi gak nang? Enggak tuh Udahlah istirahat aja Jangan lupa baca doa Suruhnya ke aku Lalu kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku berharap bisa menghilangkan anjirnya Bau darah itu Hingga aku terlalap tidur dan terbangun lagi Aku lihat Danang yang masih duduk Nang Gak tidur Ini aku yang bertanya padanya Belum Jess? Kamu dengar gak ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan? Hah? Aku langsung benggong mendengar kata-kata yang keluar dari Meludanang Semua gangguan aku rasakan sampai datang waktu subuh Akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut tancak pagi ini Namun kembali Jailnya lelambut tidak selesai pagi ini Kami yang menyusuri tanjakan cinta serasa lama banget Seperti hanya mengulang-ulang melewati tanjakan ini Akhirnya kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami semua Alhamdulillah Akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui Istirahat dulu ajak Dion Dan kami beristirahat sambil ngobrol Namun di sila-sela obrolan Kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati Saat dibutar-putar di bawah tadi Kalian berdoa apa tadi? Tanyanya Aku berharap sampai ke puncak di pendakian ini Jawab Rere Kalau kamu Jess? Sama doaku seperti Rere Jawabku Kamu nang? Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti Jawaban yang sangat dewasa menurutku Emang kamu berdoa apa, Yon? Rere menyela Aku berdoa agar bisa balikan sama Jessi Jawaban yang membuatku hilang mood mendengarnya Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang Sekarang berdoa begitu pula Jawabku ketus Sudah yuk lanjut jalan Seladanang mengajak kami beranjak Kami susuri perjalanan lagi Sampai akhirnya Aku tersadar Kalau kami sekarang sudah terpisah Aku hanya berdua dengan Danang Sementara Dion dan Rere Yang datinya di belakang Tidak terlihat lagi Singkatnya Kini kami telah sampai di kalimati Dan aku melihat dengan jelas Tenda berjejer di area ini Mereka mana gak muncul-muncul? Kita tunggu mereka dulu disini Jess Jawab Danang yang tidak bisa menjawab pertanyaanku Hingga tengah hari berlalu Kami menunggu mereka di kalimati Tapi tak kunjung datang Sebaiknya kita turun Susul mereka Hah? Gila apa? Kita sudah disini, Nang Masa mau turun lagi? Aku gak mau gagal sampai puncak lagi, Nang Mulai keegawisan muncul saat ini Karena memang tidak mau gagal lagi Bersujud di atas Mama Meru Bukan karena aku tidak setia kawan Tapi kalau turun lagi Alangkah lalahnya bakal nanti nanjak lagi Lebih baik ditunggu sampai mereka tiba Begitu pikirku saat itu Walau terlihat memang egois Sampai aku dan Danang Mendirikan tenda di area ini Hingga menjelang mahrib Mereka berdua tak kunjung tiba Lalu aku putuskan untuk turun Mencari Rere dan Dion Dengan meninggalkan semua peralatan Alhamdulillah Setelah lama mencari Dan akhirnya menemukan mereka berdua Yang ternyata hanya muter-muter di area itu Kemudian Mengajak mereka untuk naik ke tempat tenda kami Yang masih aman di tempat ini Kubuatkan mereka makan Saat ku perhatikan kedua sahabatku ini Seperti ada keganjilan di mereka berdua Lebih banyak diam dari tempat kami Menemukan hingga sampai sini Pandangan terlihat kosong Apakah ini memang kedua sahabatku? Kenapa dengan mereka? Seperti terlihat sangat ganjil Biasanya Rere dan Dion sama cerewetnya Tapi kali ini berbeda Layaknya ketika bertamu Maka disitu kita bisa menghormati tuan rumah Dengan sikap sopan berperlilaku yang baik Berniat yang bersih Bagaimanapun kita wajib menghormati mahluk lain Dan meyakini mereka itu ada Dan diciptakan sebelum adanya manusia Jessica dan Danang yang harus kembali turun Untuk mencari Rere dan Dion Yang seharian terbisa dari mereka Pas di waktu meharip mereka turun dari kali mati Meninggalkan semua peralatan Dan menemukan Rere juga Dion Yang masih kebingungan hanya berputar-putar Di area savana itu Seakan dibuat pusing oleh Di demik setempat Kini setelah ditenda Aku buatkan makanan untuk mereka Namun disini terlihat ada keganjalan Di kedua sahabatku ini Mereka yang suka cablak ngomong sembarangan Tanpa rem Kini hanya terlihat diam Dengan tatapan mata kosong Kulihat Rere seperti kedinginan Karena terlihat sangat pucat Pakai jaket kure Aku pinjamkan jaket gunungku Berharap untuk dia tidak kedinginan Yang paling aku takutkan Kalau dia sampai hipo Dia hanya mengangguk Dan kemudian memakai jaketku Selama kami ngecam di kalimati Aku masih mencium bebauan itu Dan disini mulai ku dengar Suara gending gamelan mengalun Saat itu kulihat Dion dan Rere Kini tertidur Jess, kamu gak tidur? Tanya dandang padaku Belum nang Aku mau bertanya Soal gamelan itu Tapi aku urungkan Karena kulihat yang lain Seperti tidak mendengar Gending jawa itu Ya sudah Aku istirahat duluan ya Capek nih badan Ya neng Akhir obrolanku Yang kini semua pada tertidur Hanya aku sendiri Yang masih terjaga Dengan bau yang aneh Ditambah suara gamelan Yang mengalun Tak butuh lama Aku tertidur Dan bermimpi yang sangat aneh Didatangi oleh nenek-nenek Kalian disini hanya tamu Jaga tatakrama kalian Apa salahku, Nek? Aku disini hanya pengen naik Ke puncak Mahameru Bukan kamu Tapi temanmu Mengotori tanah Semeru Sampai akhirnya Badan ini seperti Ditindih dan dicekik Seluruh badanku Kaku Tidak bisa digerakkan sama sekali Padahal mataku sudah terbuka Tapi kondisiku Susah digerakkan Jess Jess Bangun Bangun Danang mencoba membangunkanku Kamu mimpi apa? Lupa baca doa ya sebelum tidur Aku hanya membaca istighfar Dan membayangkan nenek tadi Yes Jessica Danang memanggilku lagi Iya nang Aku sholat haju dulu ya Imbuhku Yaudah Kita jemaah aja Selesai kami beribadah Aku mengobrol dengan Danang Yang disusul Dion yang kini Ikutan bangun Namun aku merasa Ada sosok yang tinggi besar Berdiri di belakang tenda kami Entah yang lain merasakan atau tidak Kuliah Danang masih duduk dan membaca ayat suci Dion kini sibuk dengan HP-nya Kamu gak sholat, Yon? Gak, Jess? Ingin? Jawabnya yang masih asik melihat ke layar HP-nya Pagi ini kami lanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus Yang di atas sana sudah menjadi hamaran bebatuan gurun pasir yang menghalang Puncak Mahamiru yang kami impikan Namun disini kembali gagalnya perjalanan Rere yang dari kemarin terdiam Kini kerasukan nenek-nenek yang ada dalam mimpiku itu Berbagai doa dan cara kami lakukan Tapi tidak membuahkan hasil Sudah Pegangin saja Rere Danang yang menyuruh kami berdua memegangi tubuh yang melawan Merontah dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere Disini aku hanya bisa menangis Berharap ada pendaki lain datang menolong Di kalimati itu banyak tenda berdiri Tapi tidak satu pun kulihat adanya pendaki naik menolong Bahkan sekedar lewat pun tidak ada Ya Allah Berikan pertolonganmu Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere dibantu oleh Dion Sangat lama kejadian itu Hingga Danang memberikan air yang sudah dia doakan Tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan Akhirnya kita putuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar Kami duduk hampir seharian disini Satupun manusia tidak ada yang singgah Bahkan terlihat Sampai Danang dirikan tenda lagi di malam ketiga ini Kembali kami ngecam sambil menunggu kondisi Rere membaik lalu turun Malam itu kami berembuk untuk turun paginya Aku mau kita semua turun Pulang Gak perlu kita naik semeru lagi kalau kayak gini Yaudah kita besok pulang Jawab Dion Enggak Jess Aku mau lanjut Suara Rere ku dengar lemah Dia masih terbaring memenjamkan mata Buat apa naik lagi Rere? Lihat kondisi kamu Kalau kalian mau turun Terserah Aku tetap mau mewujudkan mimpiku Jess Rere, kamu mikir dong Sudah Biarkan Rere istirahat dulu Jess Danang menengahi perdebatanku Tapi kanang Lihat kondisinya Masih kesal aku menahan emosi Iya Jess Sabar Kita yang sehat Mesti ngertiin yang sedang sakit Lebih baik berdoa lalu istirahat Aku kini hanya menangis di sudut tenda Melihat sahabat kecilku yang kini kondisinya lemah Masih menahan emosiku yang semua Karena keagelisan masing-masing Kini sudah dengan kesepakatan Dan demi permintaan Rere Kami memutuskan tetap naik Sampai ke puncak Mahameru Dengan memapah Rere yang lemah Berbagai susah payah Dan kejadian kami tempuh berempat Hingga akhirnya sampai di puncak Tanggal 16 Agustus 2014 Walau tidak bisa ngecam dan merayakan di hari kemerdekaan Seperti harapan kami Kami hanya 15 menit Menasakan alam Mahameru Karena lebih memperdulikan kondisi Rere saat itu Kami turun dan sampai di tenda Setelah beristirahat Lalu membereskan semua peralatan packing Dan turun agar kondisi Rere segera membaik Berharap dapat penanganan medis Perjalanan akan menjadi makna Dan pelajaran Untuk mereka yang menempuhnya Tak lepas dari takdir Entah itu indah ataupun kelam Kita hanya bisa menjalani Dan menerima dengan rasa ikhlas Impianku menaiki puncak Mahameru terwujud Meski kami tidak bisa lama di atas Melihat kondisi Rere yang lemah Tetapi tetap ingin mimpinya tercapai kali ini Dengan memapahnya Kami lalui medan terjal Terpaan padang pasir Dan bebatuan Yang kapan saja bisa jatuh Menimpa kami 16 Agustus 2014 Tercapai sudah impian kami Berempat hingga keempat kalinya Kami kembali ke Semeru Hanya sujud syukur Memanjatkan doa Lalu kami beranjak turun Semua barang juga tenda kami packing Setelah semua beres Kami memandang satu dengan yang lainnya Hingga tak terasa Tangisku memecah di saat ini Ayo turun Kasian Rere Isaku Ia Jess Sudah gak usah nangis lagi Dian menenangkanku Makasih ya buat kalian sahabatku Suara itu keluar dari sudut bibir pecatnya Rere Yaudah Ayo pelan-pelan kita turun Ajak Dion Sementara danang masih dengan diam Rere dipapah untuk jalan Oleh mereka berdua Dan aku mengikuti dari belakang dengan membawa dua karir Milikku dan Rere Di depan kami Yang tadinya yang tadinya berjajar tenda di area Kalimati Kini yang terlihat Abaikan semua yang ganjil kita lihat Oke nang Kalimati yang kini kami lalui malam itu Kosong tidak terlihat satu tenda pun atau satu pendagi juga tak ada Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini Ya Allah Sampai kapan hujan ini akan berakhir Apa kesalahan yang telah kami perbuat Hingga bisa jadi seperti ini Kami mulai menuruni savana di tengah panasnya siang ini Hingga tiba-tiba Rere berteriak meminta amun Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya Dion juga danang yang tadinya memapah Rere Ikut jongkok dan bertanya Rere Kamu kenapa Rere? Tanya danang Istifa Rere Kamu lihat apaan Rere? Dion jangan tanya seperti itu Danang terlihat emosi Pergi 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 Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu Entah apapun itu kami bertiga tidak melihat Sampai akhirnya Rere mengeram dan ketawanya seperti nenek-nenek Jelas dia kerasukan lagi Turun kalian bertiga Anak ini akan tinggal di Semeru Siapa kamu? Danang bertanya Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini Katanya sambil tertawa Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari Untung Dion sigap menangkap tubuh Rere Dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil berteriak Anak ini harus mati Anak ini harus mati Tidak akan ada yang mati disini Teriaku dengan emosi yang meluap Kalian pegangin jangan sampai lepas Ujar danang yang membacakan ayat kursi juga kalimat ayat suci Hingga keluarnya makhluk yang ada di tubuh Rere Ini Rere pingsan lagi Aku bertanya kepada Dion dengan nada marah Apa yang kalian lakukan disini Sampai bisa seperti ini Aku tidak ngapa-ngapain Jess Sumpah Sudah bilang aja Waktu kalian terpisah ngapain saja Hah? Jess tenang Jess Udah nang Kamu diem dulu Waktu aku terpisah sama kalian Itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing Jess Dia kencing di balik pohon itu Jelas Dion sambil menunjuk ke suatu pohon Ya Tuhanku Kesalahankah ini? Aku hanya menangis saat ini Dengan kondisi seperti ini Lalah Bahkan teror tak ada henti-hentinya Ketika Rere terbangun Aku memberinya air minum Kamu kencing di mana Rere? Maaf Jess Aku kencing di balik pohon itu Aku lagi dapet Jess Jelas Rere masih dalam keadaan lemah Kamu datang bulan Rere? Tanya aku Hmm Pantes lah Potong Dion Apaan sih Yon? Meski aku kaget dengan penjelasan Rere Mau marah juga buat apa Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencingnya dengan air yang dia kasih Setelah bekas itu disiram Kami melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa jalan sendiri Ranu kumolo kami lewati begitu saja sampai kembali ke Ranu Pani Dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu Malam itu juga kami pulang Aku yang diantar Dion Sementara Rere diantar sama Danang Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali Sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar Kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu Kami bertiga yang mencunggu Rere Mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere Pengobatan medis dan juga non-medis sudah dijalani Hingga keluarganya Rere mengajaknya pindah ke Bandung Takdir menuntun Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa Sebulan setelah pendakian itu Untuk sahabatku Rere Semoga Allah SWT melapangkan kuburanmu Mengampuni segala dosa-dosa semasa hidup Dan memberikan tempat terindah di syurganya Amin Demikian kisah pendakian diri Jessica Pramudita Memohon Al-Fatihah untuk Al-Marhumah Rere Selalu terpanjatkan doa ini untukmu sahabat Perjalananmu sudah sampai menggapai Maha Meru Mimpimu terwujud dengan perjuangan itu Ini beristirahatlah di sisi Tuhan Dan selesai Sekian dan itulah akhir perjalanan dari Jessie, Rere, Dion, dan Danang Yang keempat kalinya kembali lagi Ke Gunung Semeru Dengan harapan menggapai puncak Maha Meru Oke Dari sini semoga kita semua Bisa mendapat manfaat ya gengs Dari cerita ini Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya ya Akhir kata Mincana Usiawan terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton video kali ini Dan tak lupa Mincana ingatkan Untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs Dan jangan lupa juga di cerit-cerit ya Di kolom komentar apabila ada kata Ataupun kalimat yang kurang tepat Dan apabila dalam cerita ini Terdapat nama tokoh Ataupun karakter yang sama Itu hanya kebetulan sematanya gengs Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selamat 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 men 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 video sel